Halo bun, gigi anak mulai kropos Yuk kenali penyebab dan cara atasinya Tonton video ini sampai habis yuk bunda Video ini dipersembahkan oleh Madu369.com Madu369 Spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rejikinya lancar Dan sehat selalu Kesehatan gigi anak adalah satu aspek penting Dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka Tak jarang kita sebagai orang tua masih lengah Dan menganggap gigi anak masih gigi susu Dan belum memiliki perawatan yang lebih serius Gigi dan mulut yang tidak sehat Akan mempengaruhi pada perkembangan anak Sebab kondisi gigi susu Pasti menentukan pertumbuhan gigi tetap di anak Selain itu, bila si kecil memiliki gigi yang tidak sehat Ia akan sulit mencerna makanan Sehingga proses pertumbuhan si anak akan terganggu Tanda gigi kropos bermula dari gigi carriers Gigi tersebut memang tidak akan menunjukkan perubahan yang signifikan Tetapi seiring berjalannya waktu Kerusakan bisa akan terlihat Ada pun gejalannya Yaitu timbul plak putih pada permukaan gigi yang biasanya diabaikan Bercak kuning atau kecoklatan pada gigi mulai muncul sebagai tanda kerusakan telah berkembang Kemudian gigi mulai kehitaman dan bahkan menjadi tidak utuh Yang menunjukkan bahwa telah terjadi pembusukan Untuk penjegahannya, bunda bisa mulai menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut Dengan buku, tentunya dengan cerita yang menarik ke anak Kemudian membuat suasana sikat gigi menyenangkan dengan memutar lagu selama 2 menit saat menggosok gigi dan menggosok bersama Kemudian yang ketiga, mengajak anak untuk memilih sikat dan pasta giginya Yang keempat, pola makan yang sehat Batasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula Gantilah cemilan manis dengan makanan sehat seperti buah segar, sayuran, dan produk susu rendah lemak Yang kelima, perawatan gigi yang baik Ajari anak untuk menyikat gigi secara teratur sidaknya 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluorid Gunakan benang gigi atau alat pembersih gigi antara gigi untuk menghilangkan pelak Yang keenam, air minum Anjurkan anak bunda untuk minum air setelah makan dan minum minuman manis Air dapat membantu membersihkan sisa makanan dan minuman yang manis Serta air dapat menetralkan asam dalam murud Kemudian, periksa rutin Pastikan anak bunda menjalani pemeriksaan gigi rutin oleh dokter Dokter gigi dapat memberikan saran khusus dan membersihkan gigi anak secara profesional Nah, gimana bun? Apakah gigi si kecil baik-baik saja atau mulai menandakan gejala gigi kropos seperti yang disebutkan? Yuk, sharing di kolom komentar Nah, itulah penyebab dan cara mengatasi gigi anak yang mulai kropos Namun, apabila bunda punya masalah anak susah makan Bunda bisa berikan Madu 369 yang terkenal dapat menambah napsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau whatsapp admin pada nomor tertera Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan Semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bun Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah